Ketika kemistri sudah terjalin dengan bagus, maka secara otomatis rotasi akan terbentuk dengan baik, berjalan dengan baik. Dan itulah kunci dalam permainan ganda, baik ganda putri, ganda putra, atau ganda campuran. Leni dan Kania, kalian perhatikan ini. Kali ini kita akan melatih otot-otot kaki kalian, supaya lompatan kalian jauh lebih tinggi, sehingga menghasilkan smash yang tajam dan keras. Paham kalian? Paham, Coach. Oke, urutannya adalah kalian melintasi susunan ban-ban ini, dan salah satunya kalian masuk ke dalam ban tersebut sebagai bentuk latihan konsentrasi. Paham kalian? Paham, Coach. Oke, lakukan. Deva, bagus. Hati-hati. Konsentrasi, Yusuf. Bagus, luar biasa kalian. Bagus. Silahkan kalian tonton tayangan pertandingan Piala Thomas kita kemarin. Dan nanti saya akan minta ke kalian untuk menganalisa permainan dari atlet-atlet pelu tangki sekitar, baik itu di Tunggal maupun di Ganda. Anak-anak, dari situ kalian bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing para pemain. Dan kalau bisa, kalian pelajarin pola mereka bermain dan praktekkan di lapangan. Siap, Coach. Siap, Coach. Saya akan jelaskan apa saja yang bisa kalian ambil dari para pukul tangki sehebat kita ini. Ginting. Ginting adalah pemain yang memiliki kontrol emosi yang sangat luar biasa. Kontrol emosi yang sangat bagus. Dan itulah kunci bisa dilakukannya teknik. Trick deception. Atau lat forehand dan lat backhand. Coach, silahkan. Deception atau tipuan? Backhand tiba-tiba nggak jadi. Bola langsung ke depan net. Ini sangat sulit. Tapi kalau kalian terus coba lakukan dan terbiasa, maka kalian pun juga akan bisa. Seperti apa yang dilakukan oleh Ginting. Sekarang lat forehand. Lat forehand atau lat backhand. Itu dilakukan sambil kalian membaca pergerakan lawan. Dan untuk melakukan teknik ini, kalian dituntut mengambil keputusan sangat cepat, sepersekian detik, untuk membaca gestur lawan atau posisi lawan. Makanya kalian dibutuhkan refleks dan feeling yang sangat bagus. Karena kalau kalian mengembalikan bolanya terlalu deras, bola akan nanggung dan lawan akan pasti menerobot. Tapi kalau feeling kalian bagus, tepat, maka bola akan tipis jatuh di depan net. Dan itu yang diinginkan. Untuk teknik ini, saya percayakan kepada Kania dan Pepeng. Karena melihat dari postur kalian. Sekarang kita beralih ke Jonathan Christie. Kak Jojo. Kak Jojo dengan postur yang sangat tinggi, itu sangat mendukung untuk memainkan serangan bola-bola atas. Dan Kak Jojo juga sangat intensif bermain smash, lob, dan drive. Untuk bola ini, Laini, Topan, dan A.B. Pertajam lagi drop shot kamu. Lakukan seperti apa yang Kak Jojo lakukan. Silahkan, Coach. Ya, seperti kalian tahu, lob. Itu pengembilan bola ke belakang. Smash. Kalian sudah tahu dan memahami. Cara memukul smash itu seperti apa, pergelangan tangan. Pastikan shuttlecock berada di posisi sini. Di tengah-tengah, di sentral. Maka dari itu, dibutuhkan fokus dan konsentrasi kalian. Dan jangan lupa juga, posisi raket sangat menentukan. Pastikan posisi raket lurus. Kalau agak miring, bola tidak akan sempurna. Tapi ketika raket kalian lurus, bola akan sempurna. Dan kalian lebih mudah mengarahkan. Ke kiri, tengah, atau ke kanan. Jelas kalian. Dan untuk teknik drive, itu bagaimana kalian mengembalikan bola dari lawan dengan refleks yang cepat dan tepat. Sekarang kita ke pemain selanjutnya. Dua Minion. Kevin dan Marcus sangat konsisten. Mereka sama-sama lincah dan gesit. Begitupun juga dengan Rian dan Fajar. Kunci dari permainan mereka berdua adalah di chemistry. Dan bermain lepas. Ketika chemistry sudah terjalin dengan bagus, maka secara otomatis rotasi akan terbentuk dengan baik. Berjalan dengan baik. Dan itulah kunci dalam permainan ganda. Baik ganda putri, ganda putra, atau ganda campuran. Lenny dan Kania, kalian perhatikan ini. Chemistry. Begitupun juga dengan AB dan Pepeng. Rotasi kalian harus dinamis. Sinkron semuanya. Bagus. Jelas kalian? Jelas Pak. Saya harap ini kalian jangan hanya didengarkan, tapi kalian harus praktekan untuk menghadapi pertandingan nanti. Siapa? Siapa? Bang Jaya, Bang Jaya, Bang Jaya. Ayo ngapain ke rumah Rani, ngomong ngapain? Temen saya teh minta bantuan. Dia minta dicariin organ tunggal. Nah, saya kesini mau minta tolong sama Rani. Masa? Kirain saya ma, sekarang tempat hidupnya ada dua rumah. Di sini sama di sana. Enggak tuh ma, tetap di sana. Serius? Serius? Ya udah deh lanjut, saya mau ke Noberte, ada urusan. Tapi bye-bye. Sampai jumpa nih Rani. Rani? Rani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Kusti neng. Kau mukanya ditekuk gitu. Harusnya senang suaminya dateng lagi kesini. Gimana mau senyum atuh kalau lagi bete gini? Soal cincinnya. Ya tapi abang gak bisa ngerti. Gak ngerti perasaan Rani. Gimana kalau cincin itu diambil? Neng abang dah ngerti. Tapi pan abang terpaksa. Ya tapi kan Rani gak bisa terus kayak gini bang. Udah sabar ya neng. Nanti abang te ganti cincinnya sama yang lebih besar. Ih bukan masalah besar atau kecilnya abang. Cincin itu tuh berarti banget buat Rani. Ya neng abang ngerti. Kemarin te abang gak punya pilihan lain. Makanya abang te minjem cincin neng. Tapi abang janji abang akan balikin cincinnya neng ya. Aduh ah Rani ngantuk mau tidur. Abang mau tidur dimana? Gimana? Bang Jaya udah ditemuin belum? Udah lah Jengwiwin gak usah ngompori rumah tangga orang. Bang. Mama udah tau ya biasanya kalo bertetangga ada aja satu dua yang suka usil sama rumah tangga orang lain. Saya mah cuman ngasih tau kalo info saya gak berguna ya gak apa-apa. Win. Tau gak? Kemarin itu Jayate baru aja ngasih surprise buat Yanti. Coba liat tuh. Lihat tuh. Lihat tuh cincinnya bagus kan. Cincinnya sih pulang. Orangnya pulang gak? Orangnya pulang gak? Maksudnya Jengwiwin minta apa sih? Saya mau ngasih tau. Barusan saya lihat Bang Jaya masuk rumahnya Rani. Ini. Ah udah dulu ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah mastiin belum? Mau tidur dimana? Ini teh lagi mikir. Neng. Kamu teh. Biarpun pake piyama. Masih weh keliatan cantik. Iya. Tapi sayang suaminya gak setiap saat ada di sini. Iya nanti abang teh akan bagi hari keneng. Tapi habis.